Pernikahan yang bahagia itu tidak bisa dilepaskan bagaimana hubungan antara anak orang tua dan menantu perempuan. Karena menikah itu sebenarnya kan bukan dua pribadi yang bersatu tapi dua keluarga bahkan dalam budaya tertentu dua marga gitu ya yang terlibat. Karena itu perlu belajar membangun komunikasi yang baik hubungan yang baik antara mertua menantu. Aspeknya begitu banyak sampai saya tergerak untuk menulis buku saya punya buku judulnya Mertua VS Menantu. Nah Mertua Menantu ini seperti monster gitu ya atau seperti sahabat itu tergantung bagaimana kita membangunnya. Adalah tidak mudah jika menikah beda suku lagi waduh ya apalagi suku itu pernah terlibat konflik. Misalnya antara pribumi dan Tionghoa gitu ya dimana misalnya saya di Solo pernah ada kerusuhan bakar-bakar rumah mobil Cina. Wah ini antara Jawa dan Cina bisa menjadi gap yang luar biasa yang satu merasa wah ini begini yang satu pernah keluarganya meninggal karena suku itu. Nah saya pribadi pun menikah lintas suku antara Jawa dan Cina. Dan saya berhasil, istri saya berhasil menjadikan diri kami masing-masing punya hubungan yang baik bahkan dikasih oleh mertua. Dan saya ingin membagi tipsnya bagaimana membangun hubungan yang baik dengan mertua. Bagaimana membangun hubungan yang baik antara pasangan dengan orang tua kita jadi dengan mertua pasangan kita. Nah makanya kalau mau memberikan sesuatu kepada orang tua, adik, kakak, keponaan ada baiknya justru diberi kepada pasangan kita supaya dia yang memberikannya. Jadi uang kasih istri lalu bilang nih kamu kasih adik saya ya, kamu kasih ibu saya ya. Wah itu nanti adik, kakak, ibu, bapak akan berbicara wah istrinya Pak Jarod tuh, istrinya Mas Jarod tuh, wih baik banget gitu ya. Jangan kebalikannya, waduh ya. Ngasih uang sendiri lalu malah bilang begini, jangan sampai istri saya tahu ya. Wah itu nanti istri akan jadi omongan keluarga besar, istrinya itu tuh, wih pasti jahat beneran. Nah jadi kita itu bisa membangun atau justru merusak hubungan pasangan kita dengan orang tua kita. Kalau kita memang niatnya mau membangun hubungan yang baik jangka panjang, maka bangunlah citra yang baik, gambar diri yang baik gitu ya. Bukan hanya partai, pencitraan gitu, tapi ini memang sebenarnya kita sadar mau membangun hubungan yang baik dengan cara seperti ini. Kalau Anda mau membangun hubungan yang baik dengan mertua atau membangun hubungan yang baik antara pasangan Anda dengan orang tua Anda, maka kalau Anda mau berbuat baik menolong adik, kakak, orang tua, maka tolonglah keluarga pasangan terlebih dahulu. Wah keluarga pasangan saya mah kaya, orang kaya juga punya kebutuhan saudara ya, cuma kebutuhannya berbeda. Dia sudah makan, minum, pakaian cukup, wah pengen keluar negeri gitu kan. Kalau ada orang tua miskin gitu kan, aduh kebutuhannya berobat gitu ya, pakaiannya sudah jelek. Jadi kebutuhan level dasar, bukan berarti keluarga pasangan nggak butuh gitu ya. Jadi Anda tawarkan ke pasangan, waduh papa mama kita ajak yuk pergi ke Singapura, ke Hongkong. Waduh memang biayanya besar sekali saudara ya, tapi nggak apa-apa. Itu berbuat baik pada saat kita nanti berbuat baik kepada keluarga kita, nilainya tidak segede itu gitu ya. Tapi pasangan akan dengan senang hati karena dia merasakan bahwa kita adil, bahwa kita juga mengasihi keluarganya. Nah, dengan demikian maka kita ini sebenarnya membangun hubungan jangka panjang. Bagaimanapun berlaku hukum tabur tuwe, yang kita tabur itu kita tuwe. Kita berbuat baik kepada keluarga pasangan, pasangan kita juga baik dengan kita. Sehingga akhirnya kita bisa membangun suasana bahagia ini, bukan cuma kita berdua. Karena kita berdua juga akan dipengaruhi sama keluarga besar. Kalau adik kakak ipar ngomongin pasangan kita ya, kita stres juga gitu. Wah, kita nikah dengan orang yang salah ini. Nah, untuk menghindarkan jebakan-jebakan masuk dalam situasi seperti ini, maka benar-benar hiduplah bijaksana dengan pasangan Anda, orang tua dan mertua Anda. Karena itu, mari kita membangun sikap hidup yang bijaksana. Karena itulah yang akan menentukan kita itu bahagia atau tidak. Bahagia bukan nasib, tapi kalau kita mau terus belajar bagaimana menjalani hidup ini, maka saya percaya kebahagiaan juga menjadi hak Anda. Seperti saya juga bahagia, karena memang mau bahagia. Belajar hidup bijaksana dan menjadi bahagia. Terima kasih telah menonton!